Morning! Saatnya kita abis informasi bersama aku Sharon Margrit di Narasi Pagi. Pertama ada kabar soal DPR yang setujui RUU TPKS, kemudian Presiden Jokowi yang ngomel pas sidang kabinet, dan daftar barang jasa yang kena pajak 11%. Selain itu kita akan simak juga nih perkembangan situasi COVID-19 di Hong Kong. And last but not least, JAPAJAS kembali lagi tahun ini. Kita simak selengkapnya yuk! Ada kabar baik nih, setelah 6 tahun penantian, akhirnya DPR akan menyetujui RUU TPKS jadi undang-undang. Badan legislasi DPR secara resmi menyetujui RUU TPKS untuk menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Saat rapat pleno tingkat 1 pada 6 April 2022, ada 9 fraksi yang hadir. 8 fraksi setuju agar RUU TPKS dibawa ke paripurna untuk pembicaraan tingkat 2 hingga nantinya akan disahkan jadi undang-undang. Sidang pengambilan keputusan ini digelar usai pemerintah dan DPR beres membahas masalah RUU TPKS selama seminggu kebelakang. Terkini, terdapat 9 jenis kekerasan seksual yang diatur dalam RUU TPKS, yakni pelecehan seksual fisik-non-fisik, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan dan eksploitasi juga perbudakan seksual, serta terbaru pelecehan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual berbasis elektronik dalam pasalnya dijelaskan bahwa pihak yang merekam, menguntit, mengambil gambar, dan menyebarluaskannya dalam bentuk gambar pornografi bisa dipenjara 4 tahun. Denda maksimalnya berkisar 200 hingga 300 juta rupiah bila ada pemerasan. Namun, pasal pemerkosaan dan aborsi dihapus dari RUU TPKS. Pemerintah dan DPR merasa bahwa kedua kasus itu berpotensi tumpang tindi dengan undang-undang lain. Pasal pemerkosaan akan dimasukkan dalam revisi KUHP dan soal aborsi sendiri telah ada dalam undang-undang kesehatan. Marsha Maharani dari Indonesia Judicial Research Society bilang, harus tetap dikawal tuh pasal-pasal yang hilang di RUU TPKS ini, biar tetap ada di undang-undang lain. Salah satunya itu adalah nanti di RUU TPKS ini, istilahnya itu setiap perkataan tindak-tindak kerasan seksual ini tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan. Nah, jadi istilahnya itu tidak dikenal lah, istilahnya kata berdamai, dipaksa berdamai. Seperti itu tuh, semoga dengan pengaturan ini tuh tidak akan terjadi gitu ya. Jadi, segala perkataan RUU TPKS ini jika dilaporkan dan diproses hukum, maka dia akan melalui proses pengadilan. Dimana adanya ketentuan-ketentuan tentang tidak kerasa seksual di undang-undang lain itu akan tercatut gitu. Istilahnya juga disebutkan kembali dan terjamin gitu lah kegadaannya di RUU TPKS. Nah, jadi istilahnya sebenarnya kita hanya bisa mengawal gitu ya, suatu perkembangan dari perkembangan pasal-pasal ini dengan dipastikan itu pokasi kita tetap ke RSKLKT ini untuk kembali diatur di sana. Walaupun RUU TPKS didukung mayoritas fraksi, ternyata ada yang menolak loh guys. Yap, fraksi PKS masih konsisten menolak usulan ini. PKS meminta agar diatur perihal larangan pemidanaan terhadap perzinahan dan penyimpangan seksual. Mereka juga mengusulkan untuk memasukkan larangan atas LGBT dalam RUU TPKS. Sekilas ke belakang, RUU TPKS awalnya muncul karena Komnas Perempuan ingin ada peraturan yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Draft akademiknya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS yang dibahas sejak 2012. Selang 4 tahun, barulah RUU PKS dibahas di DPR pada Mei 2016. RUU PKS sempat ditarik dari prolegnas DPR pada 2020, namun akhirnya kembali masuk pada 2021 dengan nama baru RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ah, akhirnya RUU TPKS ada titik terang ya. Yuk, segera rampungkan yuk. Banyak loh korban yang susah dapat perlindungan hukum. Pak Jokowi pas mimpin sidang kabinet kayaknya geregetan nih. Ada sejumlah menteri yang kena omel. Eh, beneran diomelin kan ya? Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa. 5 April 2022 lalu, Presiden Jokowi Dodo memimpin sidang kabinet dan melontarkan teguran ke para menterinya nih. Jokowi bilang, semua menteri harus pekat terhadap kesulitan masyarakat, sebab harga-harga bahan pokok mengalami kenaikan. Tak cuma itu, Jokowi juga menyinggung tentang kenaikan harga Pertamax, sebab ia merasa menteri tidak menjelaskan penyebab kenaikan harga. Hmm, menteri yang mana yuk? Nggak kelupaan, Jokowi juga sempat singgung isu yang lagi ramai, terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Ia bilang tidak ingin ada lagi menteri atau siapapun yang menyuarakannya. Tuh, para menteri dan parpol pengusung isu 3 periode dengerin Presiden ya. Ngomong-ngomong soal isu Jokowi 3 periode, kabarnya mahasiswa siap melakukan aksi besar-besaran untuk nolak wacana ini. BEM seluruh Indonesia bilang, aksinya bakal digelar di berbagai daerah pada 11 April, buat nuntut Jokowi tolak 3 periode. Nah, Ibu Bapak Menteri, denger Pak Presiden tuh, lebih peka sama masyarakat ya. Di tengah situasi pandemi global yang semakin baik, kasus COVID-19 di Hong Kong malah makin parah. Jumlah korban meningkat, bahkan kamar mayat, mulai penuh. Mayat-mayat mulai memenuhi rumah duka Hong Kong sebab sudah terjadi 8.000 lebih kematian di tahun ini. Bahkan, salah satu direktur jasa pemakaman bilang banyak mayat yang sampai harus ditumpuk bersama-sama. Kondisi di Hong Kong mulai parah sejak Omikron muncul. Pada 5 April 2022, tercatat ada 3.254 kasus harian baru, dengan total kasus mencapai 1.177.814 kasus. Padahal selama Januari 2022, kasus harian di Hong Kong terbanyak hanya berkisar di angka 164 saja. Pada 31 Januari 2022, total kasus juga masih berada di angka 33.107. Februari 2022 lalu, pemerintah Hong Kong sempat merencanakan tes massal pada bulan Maret. Namun, rencana itu justru dibatalkan. Mereka juga sempat membuat kebijakan nol COVID dengan menutup perbatasan dan mengisolasi warga yang menunjukkan sedikit gejala. Namun, pemerintah juga membatalkannya. Larangan penerbangan dicabut dan ada pengurangan karantina untuk kedatangan. Sementara di Indonesia, Kemenkes mewaspadai varian baru COVID-19, yaitu Omikron XE, yang merupakan gabungan dari Omikron BA-1 dengan BA-2. Diperkirakan, varian baru ini dapat menyebar 10 kali lebih mudah dibandingkan sub-varian BA-2. Omikron XE sudah masuk ke Inggris dan Thailand, namun sejauh ini belum terdeteksi di Indonesia. Turut berduka cita untuk para korban dan keluarga, kita doakan agar Hong Kong bisa segera bangkit dari keadaan sekarang. Dan teman-teman, pastinya tetap pos pada dan jaga kesehatan ya. Kementerian Keuangan bakal mengenakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai untuk berbagai layanan teknologi. Hal ini tertuang dalam aturan-aturan baru yang dibuat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mulai berlaku per 1 Mei 2022. Di dalamnya, terdapat berbagai perubahan seperti pengenaan pajak untuk beberapa barang dan jasa. Aset kripto akan kena pajak. Penyerahan aset kripto dikenakan 1% dari tarif VPN. Penjual aset kripto pun bakal dikenakan PPH bertarif 0,1% dari nilai transaksi aset kripto. Pemerintah pun bilang kripto bakal dikenakan PPN karena seluruh penyerahan barang jasa terkena pajak. Kemudian sejumlah fintech yang terdiri atas jasa pembayaran, seperti uang elektronik dan dompet elektronik, bakal kena PPN. Layanan crowdfunding, pengelolaan investasi, asuransi online, dan keuangan digital pun ikut kena pajak. Layanan pinjol juga demikian. Pemberi pinjaman dalam negeri bakal dikenakan PPH dengan tarif 15% dari jumlah bruto bunga. Sebelumnya, Kemenkew juga sempat menaikkan tarif VPN dari 10% menjadi 11%. Kebijakan ini sudah mulai berlaku sejak 1 April lalu. Namun sejumlah barang seperti emas batangan, lalu barang pokok seperti daging, gula konsumsi, dan beras dipastikan bakal bebas dari pajak. Tapi minyak goreng ternyata masih kena PPN nih. Alasannya, minyak goreng adalah barang olahan dan dari tahun sebelumnya juga nggak pernah masuk kategori barang tidak kena pajak. Lalu mie instan diprediksi naik Rp25 per bungkus menyesuaikan kenaikan PPN. Pulsa, paket data, langganan platform streaming pun juga akan naik harga. Waduh, harga-harga pada naik nih. Menurut kamu, layak nggak sih PPN jadi dinaikin di tengah situasi ekonomi saat ini? Kamu penggemar musik jazz? Ada kabar gembira nih, Java Jazz bakal balik lagi tahun ini. Sempat vakum pada 2021 lalu karena pandemi, Java Jazz Festival bakal kembali lagi pada 27 sampai 29 Mei 2022 mendatang. Java Jazz pun sudah merilis daftar line-up pertamanya yang berisikan 21 musikus. Seperti biasa, bakal ada musikus mancanegara. Tahun ini, PJ Morten, pemenang Grammy Award 2022 sekaligus personil Maroon 5, bakal ikut manggung lho. Lalu ada juga nama-nama top Indonesia seperti Rizky Fabian, Yura Yunita, hingga Afgan. Pihak penyelenggara pun telah mengumumkan harga tiketnya. Untuk daily pass per satu hari, seharga Rp700.000. Sedangkan untuk menonton penampilan spesial PJ Morten, seharga Rp350.000. Selama acara pun, Java Jazz bakal menerapkan prokes mengingat situasi pandemi yang belum beres. Pengunjung 18 tahun ke atas harus sudah vaksin dua kali ditambah booster, sedangkan yang berusia 12 sampai 17 tahun hanya wajib vaksin dosis 1 dan 2. Penonton juga harus menunjukkan hasil tes antigen negatif 1x24 jam sebelum acara dimulai. Tak cuma itu, penonton diwajibkan memakai masker KN95 atau N95 saat berada di venue. Java Jazz menambah daftar event musik yang bakal diselenggarakan di Indonesia dalam waktu dekat. Selain Java Jazz, ada juga konser World Tour dari Louis Tomlinson pada 10 Juli 2022 dan konser Justice Tour Justin Bieber yang bakal dilaksanakan 2 sampai 3 November 2022. Wah, akhirnya mulai ada konser-konser lagi nih. Yang pasti, selama konser tetap jaga prokes supaya gak muncul klas terbaru ya. Sekian dulu sarapan informasi untukmu. Besok, Narasi Pagi akan kembali seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Thanks for tuning in. Sehat, semangat semua. Ciao! Terima kasih telah menonton!